Intro Pemerintah Kabupaten Malang Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Malang Menyelenggarakan Pasar Murah Lebaran selama 2 hari Pasar Murah Lebaran ini bertempat di pendopo kantor desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Pasar Murah Lebaran ini diselenggarakan untuk menekan angka inflasi Serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang lebaran Pemerintah Kabupaten Malang Pasar Murah Lebaran ini diselenggarakan untuk menekan angka inflasi Terima kasih. 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 Masih tersisa sekitar 18 nomor Lalu untuk penukaran uangnya Sistemnya satu paket Semilai 20.000 Satu paket semilai 3.700.000 rupiah Sistemnya satu paket semilai Sistemnya satu paket semilai Terima kasih 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Bapak, nomor 16-20 bisa mendekat saja. Saya nama dari Nur Jelaihan dari Dinas Ketenangan Kesehatan Hewan pada kesempatan Pasar Murah Lebaran tahun 2023 di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau. Kami dari Dinas Ketenangan membawa dua orang UKM, yang pertama dari telur ayam ras hari ini, dan mulai dari kemarin sampai hari ini kami menjual dengan harga Rp23.000. Terus kemudian di sebelahnya ada juga dari daging ayam, kita menyiapkan juga daging ayam segar, kemudian juga dari olahan-olahannya untuk daging ayam segarnya sendiri dengan harga Rp29.000 per kilo untuk yang dengan tulang, tapi yang pilih Rp25.000 per setengah kilonya. Jadi itu dari kami, mudah-mudahan Pasar Murah Lebaran ini bisa memberikan manfaat bagi warga di Desa Kalisongo ini dalam menghadapi Lebaran. Selamat memaksanakan Lebaran tahun ini, kami dari Dinas Ketenangan, mohon diri, dan mudah-mudahan ketemu lagi di tahun depan. Asik! Tidak hanya bahan kebutuhan pokok yang ada di Pasar Murah ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Malang juga menyediakan layanan penukaran uang. Bekerjasama dengan Bank Jatin, layanan penukaran uang ini dihadirkan agar masyarakat lebih mudah mengakses dan menukarkan uang untuk keperluan hari raya nanti. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 setiap tahun menjelang lebaran dan tidak hanya dua hari saja tetapi bisa lebih terima kasih 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 Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami disperindah kejahatan sama dengan tim penggerak pikantan Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan pasar murah. Jadi tujuan pasar murah ini ada beberapa hal. Yang pertama kita menekanlah tujuh inflasi. Seperti kita ketahui sama pada masa-masa seperti ini kita sedang menanggulang inflasi. Kemudian yang kedua untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang menjelang lebaran kita berupaya menggelar pasar murah ini dengan produk-produk baik olahan maupun produk-produk segar, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Ini kita tampilkan agar masyarakat bisa berbelanja dengan harga yang di bawah masyarakat. Insya Allah memudahkanlah kita sudah publikasi dan memang pasar murah ini dari tahun ke tahun memang ditunggu oleh masyarakat. Keharapan kepada warga masyarakat ini kan sebentar lagi yang lebaran di mana kebutuhan juga akan semakin meningkat. Seperti apa, Bu? Harapan kepada masyarakat atau imbauan kepada warga masyarakat luas? Kami mengimbau agar masyarakat lebih cerdas berbelanja. Jangan pakai baying ya, mudah tidak menimbun. Berbelanjalah dan menyediakan yang memang dibutuhkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Dengan adanya kegiatan di Desa Kalisonggo dari pemerintah Kabupaten Malang, terutama dari Dinas Jepetindak Kabupaten Malang tentang pasar murah lebaran ini, Alhamdulillah ya, karena kegiatan ini menjelang ya, menjelang lebaran tahun 1484 Hijriah ini sangat ya, sangat bermanfaat kepada masyarakat kami. Karena dengan adanya pasar murah ini, untuk kebutuhan sembahko terutama terpenuhi. Dan juga ada dari Bank Jatim, ini tentang penukaran uang baru, pecahan dari Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, ini juga antusias masyarakat kita juga sangat besar. Sekali lagi kami berharap untuk tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun mendatang untuk kegiatan ini ada dilaksanakan lagi di Desa Kalisonggo. Untuk kegiatan pasar murah ini adalah, tingkatnya adalah Kabupaten Malang, tetapi yang hadir di sini seputaran kecamatan Dauh saja. Untuk kegiatan ini adalah digunakan atau dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Terima kasih. Kami selamat menikmati. Kami selamat menikmati. Kami selamat menikmati. Terima kasih. Kami selamat menikmati. 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 Kami selamat menikmati.